Terima kasih Pemirsa kembali bersama kami dan berdasarkan survei para ekonom memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya di pertemuan 13 hingga 14 Juni pekan ini. Berdasarkan survei Reuters di 2 hingga 7 Juni ini, 90 persen ekonom yang disurvei mengatakan The Fed akan mempertahankan suku bunga cuan di 5 hingga 5,25 persen. 10 persen sisanya mengharapkan kenaikan 25 basis point. Hal ini juga diperkuat isyarat dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengatakan mungkin akan menghentikan siklus kenaikan untuk menilai dampak dari pengetatan terutama sejak menaikan suku bunga sejak Maret 2022. Di sisi lain untuk outlook suku bunga ke depan sebanyak 32 dari 86 ekonom mengatakan The Fed akan menaikan suku bunga cuan setidaknya sekali lagi di tahun ini. 24 ekonom kemudian juga mengharapkan adanya kenaikan suku bunga di Juli setelah jeda. Kemudian 23 dari 86 ekonom atau lebih dari 25 persen memperkirakan setidaknya ada satu penurunan suku bunga di akhir tahun 2023. Namun prosentase tersebut menurun dari survei sebelumnya yang sebesar 28 persen. Dan pemirsa menjelang meeting The Fed dan rilis data inflasi Amerika Serikat pada pekan ini, bursa Wall Street menguat. Saham Tesla Inc. naik 4,06 persen meraih kemenangan beruntun terpanjang mereka sejak Januari 2021 setelah General Motorsco setuju untuk menggunakan jaringan supercharger perusahaan. Dan berikut data selengkapnya, penutupan pada akhir pekan lalu pemirsa. Indeks S&P 500 naik 0,11 persen pada level 4.298. Posisi ini menjadikan kenaikan minggu lalu menjadi 0,38 persen dan memperpanjang kemenangan beruntun menjadi 4 minggu. Terpanjang sejak periode Juli Agustus 2022. Ada pun indeks Nasdaq komposit membukukan kenaikan 7 minggu berturut-turut dan Nasdaq ditutup pada pekan lalu naik 0,16 persen ke posisi 13.259. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,13 persen ke level 33.876 dan Dow Jones membukukan kenaikan mingguan sebesar 0,33 persen. Kita ke bursa Eropa, pemerintah parsel saham Eropa melemah pada perdagangan akhir pekan. Indeks DEX turun 0,25 persen ke level 15.949. Indeks FEC di bursa London ini melemah 0,49 persen ke level 7.562. Dan indeks CAC di Perancis melemah 0,12 persen pada level 7.213. Investor nampaknya khawatir The Fed dapat memilih sikap hawkish dalam pertemuan yang minggu depan. Sementara ECB memperkirakan akan terus memperketat kebijakan moneternya. Dari komoditas pemirsa, minyak kategori WTI melemah 0,37 persen di level 69,91 dolar Amerika per barrel. Emas melemah 0,15 persen di level 1.974 dolar Amerika per try ounce. Nikal tampaknya juga masih belum ada data terbaru karena ini awal pekan. Ya, betul. Kita ke valuta asing pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap dolar di level 14.845, terhadap euro di level 15.955, dan terhadap pound sharing di level 18.671, dan terhadap yang Jepang di level 106,58. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!